Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Soekarum, dalam seri Pendalaman Iman Katolik, Pika. Kita masih dalam serial Pribadi-Pribadi di Jalan Salib Yesus. Hari ini hari Minggu Palma, kita merayakan kisah sengsara Tuhan. Maka hari ini pun saya memilih satu tokoh yang sangat terkenal. Tapi sulit ditemukan kisahnya dalam kitab suci. Siapa dia akan kita bahas setelah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari roh kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, seperti saya singgung tadi di depan, hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan satu tokoh. Satu pribadi di jalan salib Yesus yang sangat terkenal. Ada dua pribadi yang secara mencolok hadir. Yang satu dipaksa, yang satu memaksa. Dua pribadi itu adalah Simon dan Veronika. Simon dipaksa oleh tentara Romawi untuk membantu Yesus. Veronika memaksa untuk menolong Yesus. Nah hari ini kita akan melihat Veronika siapakah dia. Kalau Simon, tadi saya singgung sebentar, ada ceritanya sekilas dalam kitab suci. Bagaimana tentara Roma memaksa dia untuk membantu Yesus. Agar aman, ya dia menjalankan apa yang diminta oleh tentara Roma. Tetapi kisah Veronika yang begitu terkenal melegenda, dia merangsek, dia masuk keluar dari barisan, menemui Yesus, mengusap wajah Yesus yang lelah, penuh darah untuk sedikit meringankan. Kisah itu kita jumpai dalam perjalanan jalan salib. Begitu terkenal, banyak orang menggunakan nama Veronika sebagai nama baptis mereka. Pertanyaannya adalah siapa sebenarnya Veronika ini? Sahabat, kitab suci tidak memberi petunjuk. Tidak jelas siapa. Ada banyak cerita, legenda yang begitu kuat tentang dia. Namun salah satu sumber yang bisa kita pakai adalah sebuah buku sejarah gereja yang ditulis oleh Eusebius dari Kaisaria. Dia sejarawan Romawi yang menulis banyak hal terutama mengenai sejarah gereja di awal-awal abad pertama, kedua, ketiga. Nah, Veronika ini menurut data itu hidup di abad pertama masehi, zaman Yesus tentu saja. Dan dia, kemungkinan besar adalah perempuan yang disembuhkan oleh Yesus karena 12 tahun pendarahan. Maka bisa dimengerti kenapa dia memiliki semangat, memiliki rasa tidak takut untuk merangsek, untuk menolong Yesus. Meskipun mungkin dia dihalang-halangi oleh tentara Roma. Mungkin juga dipaksa untuk keluar barisan. Kita mungkin melihat film-filmnya begitu. Kita bisa mengerti kenapa dia memiliki keberanian begitu karena dia pernah mengalami, dicintai, disembuhkan oleh Yesus. 12 tahun lamanya dia menderita dan dia sudah kemana-mana habis banyak hal dan tidak ada hasilnya. Tapi Yesus menyembuhkan dia. Dengan imannya, asalku jamah, jubahnya aku akan sembuh. Itu cerita pertama. Cerita kedua kemudian diceritakan bahwa Veronica ini menikah dengan Zacchaeus. Yaitu pejabat pegawai pajak yang bertobat. Yang Yesus makan di rumahnya. Itu beberapa cerita. Apakah ini benar 100% atau tidak? Bagi saya, itu tidak sangat penting. Yang penting adalah pribadi ini hadir. Dan tradisi gereja mencatatnya. Jadi, saya pribadi yakin perempuan ini memang ada. Veronica memang hidup. Karena seperti yang disampaikan oleh Santo Yohanes, bahwa semua pengalaman yang dia lihat tidak mungkin tertuliskan di dalam kitab suci. Tidak cukup buku ini untuk mencatat semua peristiwa yang ada. Tapi, ada banyak peristiwa yang kemudian dilanjutkan dalam bentuk tradisi. Dan Veronica ini yang terkenal karena mengusap wajah Yesus itu juga bagian dari tradisi itu. Satu cerita yang lain, karena Veronica setelah mengusap wajah Yesus, kain yang dipakai untuk mengusap itu menampakkan wajah Yesus. Kain itu mampu menyembuhkan kaisar di rumah ketika dia terkena lepra. Itu cerita yang juga cukup terkenal. Nah, baik, sahabat yang terkasih, saya tidak mau berpanjang-panjang untuk mencari cerita legenda mengenai Veronica. Satu bagian yang penting adalah apakah kita ada kemiripan dengan Veronica? Kemiripan apa? Kemiripan sikap, keberanian. Apakah kita kalau dalam situasi yang sulit menakutkan, menegangkan, membahayakan, kita berani tampil membela kebenaran? Atau kita mencari aman? Dalam kisah Veronica ini, dia berani membahayakan dirinya untuk mendekat ke sang kebenaran itu. Untuk memberi pertolongan. Maka, dalam skala yang lebih kecil, kita boleh bertanya ke dalam diri kita sendiri, apakah kita berani memberi pertolongan kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan? Meskipun itu mungkin membahayakan diri kita sendiri. Atau, kita akan mencari aman dulu, mencari sesuatu yang membuat kita nyaman, aman, baru kemudian kita tergerak untuk bisa menolong orang lain. Veronica adalah satu teladan, contoh, pribadi yang berani. Berani mengorbankan diri demi sesuatu yang dia hargai. Karena dia pernah mengalami rasanya ditolong, disembuhkan, maka dia ingin memberi meskipun itu membahayakan diri. Semoga dalam perjalanan iman kita, kita memiliki keberanian seperti Veronica. Tuhan memberkati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.